Halo teman-teman para investor dan trader kripto, di video kali ini saya akan mendiskusikan tentang kabar terbaru dari Siba Inu yang sangat mengembirakan. Harga token bond SibaSwap melonjak lebih dari 35% dan masuk ke daftar 100 mata uang kripto teratas setelah pengembang utama Siba Inu, Sitosi Kusama mengumumkan bahwa rilis Sibarium di mainnet dan word paper akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang. Saat video ini dibuat, dalam 24 jam terakhir harga bond melonjak 28% setelah berhasil menembus beberapa level resisten dan diprediksi berpotensi menuju ke 3 dolar. Mari kita simak ulasan selengkapnya. Namun perlu diingat video ini bukanlah saran finansial dan tidak bermaksud untuk mengajak kalian untuk membeli atau menjual mata uang kripto. Teman-teman, pengembang utama Siba Inu, Sitosi Kusama sebelumnya juga mengungkapkan bahwa Siba Inu menjadi sponsor utama dalam acara Blockchain Futurist Conference, di mana Sibarium dan word paper ekosistemnya akan dirilis. Beberapa hari sebelum pengumuman ini, Lucy, spesialis pemasaran konten resmi ekosistem Siba Inu, memprediksi harga bond Siba Swap akan naik menuju kisaran 2-3 dolar. Pada saat itu harga bond masih di bawah 1 dolar dan sekarang telah mencapai 1,4 dolar. Harga bond berhasil menembus beberapa level resisten dan kanal naik untuk mencapai level tertinggi dalam 24 jam sebesar 1,4 dolar. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan harganya sedang bulis, dengan Bollinger Band dan RSI menunjukkan potensi kenaikan yang lebih besar. Kenaikan harga yang terjadi dapat membawa harga bond mencapai 2 dolar dalam beberapa minggu, dan 3 dolar setelah rilis Sibarium. Selama acara Blockchain Futurist Conference, ETH Toronto dan ETH Women, Sito Siku Sama akan memberikan pidato melalui kecerdasan buatan untuk pertama kalinya. Tim juga akan mengumumkan proyek-proyek yang terkait dengan Sibarium, dan memberikan detail tentang Dojidao dan Sib Dojidao Foundation, serta 4 token ekosistem mereka. Selain itu, Unification, Badidea.ai, dan Mitra dan proyek lainnya yang menggunakan teknologi Sibarium, juga akan ditampilkan dalam acara tersebut. Sementara itu, tes net Sibarium yang disebut Papinet telah melampaui milestone 25 juta transaksi. Peningkatan aktivitas jaringan Sibarium ini menunjukkan permintaan yang besar, dan berdampak pada kenaikan harga Siba Inu dan Bound dalam jangka panjang. Setelah diluncurkannya Sibarium, ekosistem Sibarium akan menjadi lebih terdesentralisasi, karena keputusan-keputusan akan diambil oleh komunitas. Demikianlah kabar terbaru dari Siba Inu. Kita bisa melihat sentimen yang sangat positif di pasar saat ini, dengan harapan harga bond terus naik menjelang rilis Sibarium. Terima kasih telah menyaksikan update kali ini. Jangan lupa untuk terus pantau dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar Siba Inu dan pasar kripto lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!